Halo guys, selamat datang kembali dalam channel sahabat hiburan ofisial. Timnas Indonesia akan menantang Timnas Tanzania pada laga uji coba jelang menata pelanjutan Groove F, putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Rencananya, duel Timnas Indonesia versus Tanzania digelar di Stadion Madia Senayan Jakarta Pusat pada minggu tanggal 2 Juni 2024 kick-off mulai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan Timnas Indonesia menghadapi pertandingan-pertandingan penting di Groove F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Saat ini, Timnas Indonesia menempati ranking ke-134 sedangkan lawannya Tanzania berada di posisi ke-119. Dan berikut ini merupakan prediksi line-up Timnas Indonesia versus Tanzania di FIFA Match Day bulan Juni nanti. Di sektor pemain penjaga gawang, Sintayong memanggil dua pemain muda yakni Hernando Ari Sitariedi dari Persebayo Surabaya dan Muhammad Adi Satrio dari PSIS Semarang. Namun dalam laga ini, Sintayong kemungkinan besar akan mempercayakannya kepada Muhammad Adi Satrio. Tak kalah dengan Hernando Ari, Adi Satrio juga memiliki kualitas yang mumpuni. Salah satu keunggulan dari pemain kelahiran tanggerang ini ialah sikapnya yang profesional. Dalam setiap sesi latihan, Adi selalu berusaha untuk belajar demi meningkatkan kemampuannya. Di usianya yang masih muda, ia bahkan sudah menjadi kipar utama dari PSIS Semarang. Sepanjang bergulirnya BRI Liga 1 2023-2024, mantan kipar Timnas Indonesia U19 itu telah mengukir 23 pertandingan dengan durasi mencapai 2036 menit dan tercatat telah menghasilkan 5 nirbobol. Kemudian untuk posisi 3 back di depan Adi Satrio, buat akan ditempati oleh Netan Choaun dari FC Hironfin, Jordiamat dari Johor Darultazim, dan Rizky Rido dari Parasica Jakarta. Absennya dua pemain back andalan Timnas Indonesia seperti Justin Hapner dan Jay Isis, membuat Sintayong akan menurunkan Netan Choaun di posisi pemain back tengah. Netan merupakan pemain yang multifungsi, selain biasa bermain di posisi back tengah, ia juga bisa diplot sebagai pemain gelandang. Menemani Netan Choaun akan ada Jordiamat dan Rizky Rido. Jordiamat yang kini telah pulih dari cederanya akan kembali menunjukkan performa terbaiknya bersama Timnas Indonesia. Ia akan kembali berperan untuk mengatur waktu jalannya pertandingan. Kualitas umpan terobosan yang dimilikinya dapat menjadi modal bagi sekuat Garuda untuk membangun serangan dengan efektif untuk menciptakan keunggulan. Sedangkan Rizky Rido akan berperan sebagai pemain belakang, yang tentunya juga akan maju di saat tim memerlukan bantuan untuk melancarkan skema penyerangan. Umpannya yang sangat akurat dan tendangannya yang sangat kuat tentunya akan membantu Timnas Indonesia dapat menciptakan keunggulan dalam 45 menit pertama sejak pertandingan dimulai. Kemudian di sektor, pemain back sayap akan ditempati oleh Senniwos di sisi kanan dan Senni Petinama di sisi kiri. Senniwos masuk dalam daftar 22 pemain yang akan memperkuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Dalam aksinya bersama Timnas Indonesia, Senniwos hampir selalu ditempatkan di posisi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan Timnas Indonesia. Senniwos adalah pemain yang memiliki kualitas permainan yang cukup mumpuni. Selain berposisi di sektor back kanan, Senniwos juga kerap diplot sebagai pemain back tengah dan juga pemain gelandang bertahan. Sementara Senni, Petinama yang sudah sembuh dari cederanya terus mempersiapkan diri untuk membela Timnas Indonesia dengan terus menjaga kebukarannya. Kemudian di sektor pemain gelandang, Sintayong berkemungkinan akan menurunkan Tom He dari FJ Hirenvin dan Ilva Regener dari FJ Utrecht. Gelandang Timnas Indonesia Tom He yang akan berstatus sebagai pemain bebas transfer terus menjadi perbincangan hangat hingga kini. Gelandang berusia 29 tahun itu memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya dengan klub R Divisi Belanda yakni S.J. Hirenvin yang akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2024. Secara keseluruhan, gelandang 29 tahun itu telah membukukan 32 penampilan bersama S.J. Hirenvin di R Divisi 2023-2024 dengan sumbangan 4 gol dan 4 asis. Sedangkan Ivar Jenner juga memiliki performa yang cukup apik bersama Timnas Indonesia. Pada pagelaran kualifikasi Piala Asia U23 kemarin, Ivar Jenner bermain sangat konsisten di pertandingan pertama dan juga kedua. Saat melawan Taiwan di pertandingan pertama, meski gagal mencetak gol, Ivar Jenner berhasil membuat asis untuk gol Witan Suleiman dan Marcelino Ferdinand. Kemudian di pertandingan kedua saat menghadapi Timnas Irak, Ivar Jenner akhirnya mencetak gol pertamanya untuk Timnas Indonesia lewat tendangan keras dari kotak penalti untuk membuat Garuda Muda unggul 1-0. Kemudian untuk tiga pemain penyerang, Sintayong sudah tentu akan menurunkan Egy Maulonavikri, Ragnar Orat Mangun dan juga Rafael Strik. Performa Egy Maulonavikri kembali menanjak, baik itu di level klub Dewa United maupun Timnas Indonesia. Di level klub, Egy Maulonavikri sudah melakoni 30 pertandingan dengan jumlah gol 8 dan asis 7 kali. Di level Timnas Indonesia, performa Egy Maulonavikri juga sangat baik. Ia sering menjadi pilihan pelatih Sintayong untuk mengisi lini depan sekuat Garuda. Sementara Ragnar Orat Mangun juga telah menunjukkan performa yang cukup baik bersama Fortuna Sitar dan Timnas Indonesia. Dalam debutnya bersama Timnas Indonesia kemarin, Ragnar bahkan sukses menorehkan satu gol ke gawang Timnas Viet Tam dan sudah tentu ikut menghantarkan Timnas Indonesia selangkah lagi lolos ke babak selanjutnya di kualifikasi Biala Dunia 2026 ini. Kemudian sebagai ujung tombak, nama Rafael Strik sudah tentu masih akan diandalkan sebagai striker oleh Sintayong. Rafael Strik memiliki gaya permainan penyerang yang cair sehingga mampu membuka ruang bagi pemain Indonesia lain untuk merengsek pertahanan lawan dan membuat serangan Timnas Indonesia bisa lebih kreatif dengan kombinasi atau individu. Apalagi saat ini Rafael juga tengah dalam performa terbaiknya baik bersama klubnya maupun Timnas Indonesia. Nah guys, demikianlah tadi prediksi line-up Timnas Indonesia versus Tanzania di FIFA Mestri bulan Juni mendatang.